Kalau kita Sungguh ceroboh kalian Berada berdua di tempat ini tanpa perlindungan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Bagaimana? Iya Kanjong Temunggung Jakarta dan Fusena telah menguasai desa Waringin Pitu Menguasai? Apa maksudmu? Mereka menyebutnya pembebasan Namun bagi saya Sama saja dengan menguasai Kanjong Temunggung Tanah pertikan maksudmu? Kurang lebih begitu Kanjong Temunggung Bukan hanya itu Sekarang mereka juga sudah mulai bergerak Merambah dari desa ke desa Sangat pelancang Ini penghinaan untuk Panjapahit Apa kamu tahu? Tujuan mereka berikutnya Ya Kanjong Temunggung Saya tahu Bagus Kalau begitu Siapkan pasukan Kita tunggu di waktu yang tepat Kita sergap mereka Di saat yang tidak akan mereka sangka Baiknya temunggung Romo Ada apa? Izinkan aku untuk ikut berjuang Romo Kamu ini bicara apa? Ini urusan orang dewasa Lebih baik kamu disini Dan pergi main sama teman sebayang Kalau begitu Aku hanya melihat Aku ingin belajar secara langsung Aku tidak akan melarangmu Kalau kamu bisa melurus dirimu sendiri Silahkan Terima kasih Romo Terima kasih Terima kasih Bopo Mertua Setelah ini Sebaiknya kita semua kembali ke Bagawanta Aku sudah merasa perjuangan kita Sudah cukup sampai disini saja Iya Kamu benar Alakah baiknya Kalau kita Sungguh ceroboh kalian Berada berdua di tempat ini Tanpa perlindungan Bersiaplah menuju kematian kalian Benarkah begitu? Apa maksudmu buronan pura raja? Aku perjelas pertanyaanku Di antara pihakmu dan pihakku Siapa yang sebenarnya ceroboh? Apa yang kau bicara kamu bundal? Rajurin! Ini dikatakan Jakarta Rup itu benar Apa yang kau tunggu menginggungkan? Apa? Apa maksudmu ini? Ganda! Dia! Dia tidak berduas Dia tidak berduas L鈴 Dia tidak berdua Dia tidak berduas Gonda Tidak mati Ngga, kancing temungku Nikmati kematianmu Terima kasih Kisana, kerja yang sangat bagus Dengan senang hati aku melakukannya temung Bung Fusena Gonda 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 Bangun Gonda Bangun Gonda, bangun Tidak Bangun Gonda Gonda bangun Gonda 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 Dan karena alasan itulah, aku datang kepadamu. Terima kasih, sahabatku. Kamu sungguh perhatian. Iya, sahabatku. Dan aku bermaksud untuk mengajakmu pergi ke keraton Skorokidu. Kamu akan sungguh-sungguh terhibur jika berada di sana. Dan kamu tidak akan merasa kesepian. Aku berjanji. Ada apa, sahabatku? Apa kamu tidak menginginkannya? Bukan begitu, sahabatku. Hanya saja, sekarang ini aku sudah menjadi milik seseorang. Aku tidak mungkin pergi tanpa seizinnya. Dan menunggu di sini adalah tugasku. Lagipula, bukankah itu sikap seorang istri yang baik? Aku mengerti, sahabatku. Tapi sekarang keadaanmu sungguh-sungguh sedang tidak baik. Kumohon, sahabatku. Ikutlah denganku. Walaupun hanya sebentar saja, aku tidak tega melihatmu bersedih. Ayu sekarang sehari pun pasti akan senang berada di sana. Melihat tempat yang indah. Begitupun dengan kamu, sahabatku. Percayalah. Baiklah, sahabatku. Aku dan Ayu Sekarsari akan ikut denganmu. Itulah kata-kata yang ingin aku dengar darimu, sahabatku. Ayo. Terima kasih. 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 Terima kasih.